Kita ke kasus selanjutnya, tiga anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, nekat mencuri motor. Mereka beralasan nekat mencuri lantaran lelah berjalan kaki. Rekaman kamera pengawas di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, merekam aksi pencurian sepeda motor yang pelakunya adalah tiga remaja. Tiga orang pelajar sekolah menengah pertama ini mencuri motor milik warga yang terparkir di depan rumah. Tak berselang lama, ketiga pelaku ditangkap polisi berbekalkan rekaman kamera pengawas. Awalnya mereka mengaku nekat mencuri sepeda motor karena lelah berjalan kaki. Namun belakangan terungkap jika sepeda motor hasil curian dijual seharga 500 ribu rupiah dan uang hasil penjualan dibelanjakan makanan oleh mereka. Tiga orang anak yang diduga melakukan tindak-tindak pencurian kami ketahui bermula dari adanya rekaman CCTV dari rumah salah seorang warga yang ada di TKP. Kemudian kami melakukan penyelidikan dari hasil CCTV sehingga kami bisa melakukan penangkapan terhadap tiga orang pelaku yang melakukan tindak pencurian tersebut. Saat ini para pelajar kelas 9 itu telah ditahan dan terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.